Pemirsa Bar 31 Agustus 2019, para pencari suwaka yang berasal dari berbagai negara sudah tidak boleh menempati gedung ekskodim Jakarta Barat. Meskipun sudah tidak mendapatkan fasilitas apapun, masih banyak di antara mereka yang menolak untuk pindah dan tetap bertahan dengan berbagai alasan. Sekitar 300 hingga 400 pencari suwaka masih bertahan di gedung ekskodim Jakarta Barat, meski pihak Pemprov DKI Jakarta sudah tidak mengizinkan mereka untuk tinggal di tempat tersebut per hari ini. Ada pun alasan yang membuat mereka tetap bertahan, salah satunya tidak adanya kepastian tempat tinggal mereka selanjutnya. Tidak ada anggaran menjadi penyebab utama Pemprov DKI Jakarta untuk memindahkan para pencari suwaka ke lokasi yang baru untuk selanjutnya ditangani oleh pihak UNHCR. Saat ini sudah tidak ada lagi fasilitas apapun di tempat ini, mulai dari listrik, air bersih hingga makanan.